waaah mantep 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berkah dan barokah buat kita semuanya ya pada hari ini tepatnya tanggal 20 Januari hari ini adalah hari yang insyaallah lebih baik daripada yang kemarin dan mudah-mudahan besok akan lebih baik daripada hari ini hari ini adalah pembelajaran daripada yang kemarin juga ya kayak ahli motivasi ya indah lah tambahan ya ini adalah pagi yang penuh barokah teman-teman hari ini kita akan belajar lagi membuat apa namanya ya body kit nah itu yang body kit yang masih melompong tuh tapi kok kamera ini buruk ini apa ya oke agak buruk pagi tambahan hehehe gak popo lah ya yang penting kelihatan teman-teman semuanya ya mohon maaf jadi kembali lagi pada titik poinnya ya teman-teman ya kemarin kami membuat apa namanya ya kopian dari dari body kit yang sudah terpasang di mobil saya disana ya dan yang aslinya itu yang sedang diusik-usik itu nah itu yang sedang digosok itu ya tapi ini gambarnya kok buruk banget ya teman-teman ya sebentar lah ya nah ini baru jeling ini ya nah itu aslinya ya nah itu aslinya yang sedang digosok itu itu asli dan saya copy paste copy paste nah jadinya seperti ini mohon maaf karena saya pemula dan ini adalah yang kedua kali saya membuat apa ya cetakan body kit yang pertama body kit yang saya kemarin buat ini ya teman-teman ya nah ini ini saya buat ini makanya ada putih-putihnya ini ya gak apa-apa lah ya karena ini yang pertama kali saya buat mudah-mudahan hari ini lebih baik seperti saya katakan di awal tadi ini apa ini yang merah ini nah ini wingletnya nanti ya insya Allah nanti di video berikutnya insya Allah nanti saya akan buatkan tutorialnya bagaimana caranya membuat winglet pinggir body kit samping wah pinggir karena sampingnya oke langsung aja ya ini tadi saya sudah apa namanya ini ya saya sudah kasih apa ini miragloss miragloss nah ini saya sudah kasih miragloss pertama nah nanti nanti ini bentar lagi kita akan miragloss yang kedua ya setelah itu nanti baru kita kasih VPA eh ini wis jalan apa urung ini halo oh wis baik oke langsung aja ya kita apa namanya kita miragloss miragloss ini miraglossnya dan mana ini seponnya poin jenis sepon nah ini seponnya ini mana nih oke bagaimana cara ngasih miraglossnya ya teman-teman ya ini aja ini langsung dilatakan nah begini ya gosok aja gosoknya bisa ke kanan dan ke kiri bisa ke atas dan ke bawah yang paling penting rata lah ya karena ini pelapisannya pelicinya agar nanti di saat dibuka itu penak lunyung oh no loh teman-teman ya weh gaya omisoy ini pun lagi belajar ya teman-teman ya mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangannya bagi pemain lama mohon maaf ya saya ya saya belajar daripada teman-teman semuanya khususnya daripada pemain lama yang sudah terbiasa membuat body kit jadi ini pakai sepon ya teman-teman nanti bisa pakai sepon juga bisa pakai kuas ya karena harga kuas itu lebih mahal daripada harga sepon ini mendingan saya pilih sepon aja yang murah meriah yang penting jadi ini ya ini saya kemarin saya buat cetakannya pun kurang sip lah ya gak popoh nanti dicoba aja hasilnya nanti setelah itu ini saya gempul gempulnya juga pakai alatnya ini resin juga ya oke teman-teman itu aja kita tunggu kering setelah kering nanti kita kembali lagi kita lap oh iya lupa satu lagi bahannya ini teman-teman ya jangan lupa ya nah cara minumnya pinggirnya ini tempelkan di bibir minum pelan-pelan mantap 15 menit sudah berlalu ini sudah agak kering agak tapi gak kering sekarang terus lanjut kita lap ya salat dulu dengan merata jadi cara ngelamnya sama seperti ngoles tadi ya ke kanan dan ke kiri ke atas dan ke bawah juga boleh oke penggosokan sudah selesai sekarang baru kita kasih jekut jakut ya apa itu jakut itu ya jadi teman-teman nanti jakut itu apa dan bagaimana cara membuatnya jakut nanti di video berikutnya nanti insyaallah ya saya akan buatkan untuk teman-teman yang sekarang kita kasih ini dulu kasih VPA dulu nah ini lihatan ya VPA ini nanti kasih ini dulu oke kita pakai VPA ini dulu ya sebelum kita kasih jekut VPA ini fungsinya dia sebagai pelapis ya nanti di saat dibuka dia kayak plastik gitu loh ya teman-teman ya nanti dibuka itu dia kayak plastik gitu oke dikit aja nanti kurang ambil lagi ya ini VPA nya ya dikit-dikit aja ya teman-teman ya dan saya sekali lagi menggunakan ini sepun pakai kuas juga oke boleh ini teman-teman ya nipis-nipis aja teman-teman ngasih ngasih apa namanya nih VPA nya ini tipis-tipis aja VPA nya warnanya biru pewarna saya juga warnanya biru enggak begitu kelihatan ya teman-teman ya enggak apa-apa lah cuma yang paling terpenting adalah bagaimana caranya pengaplikasiannya pengaplikasiannya ini lah ya teman-teman ya itu yang lebih lebih pentingnya untuk teman-teman sahabatku dimanapun teman-teman berada doa saya semoga teman-teman sentiasa sehat seria dan bahagia bersama keluarga ya enggak lupa pesan untuk mendukung keberkahan channel kami dengan keikhlasannya ini ya teman-teman ya tolong di kasih tahu tetangga teman-teman ini loh caranya enggak bodi kiki gitu ya dan teman-teman langsung aja boleh boleh di subscribe enggak boleh juga eh lupa subscribe boleh enggak subscribe pun boleh ya teman-teman ya kalau yang mau subscribe alhamdulillah terima kasih mudah-mudahan barokah subscribe-nya ya teman-teman ya karena saya orang baru baru aja ini mau ngadep apa namanya ya kamera ini belajar ini biar kayak teman-teman di youtube gitu loh teman-teman biar kayak teman-teman juga daripada nganggur barang-barang sesuatu yang baik itu perlu ditiru ya karena kata anak saya ini kata anak saya itu sukses itu katanya meniru udah saya juga meniru aja ini ya nah tipis-tipis aja ya teman-teman ya nanti setelah tunggu sampai kering ya gak tau berapa ini kita lihat aja nanti berapa menit tapi gak sampai berhari-hari lah teman-teman ya bentar aja kok ini udah kering taruh tipis-tipis PPA-nya oke nah saya tadi nuang dikit aja ini masih tersisa ini teman-teman ya kita ratakan layak sedikit ini daripada kita tuang lagi di wadahnya juga gak bisa ini dibuang juga sayang nah mendingan kita lakukan aja kita ulang lagi untuk meratakannya nggak perlu tebal-tebal yang paling penting rata jadi untuk meratakan ini makanya yang namanya butuh ke ratenan oke sudah siap teman-teman ya kita taruh dulu ini yang yang gak sesuai pada taju dan materinya di skip aja gak apa-apa teman-teman ya kayak rokokan segala macam ini nanti di skip aja setelah itu teman-teman nanti kita akan membuat jelkutnya ya jelkutnya ini karena kalau kita beli jelkut yang sudah jadis gak ada ya jadi terpaksa harus kita ngaduk sendiri kita membuat sendirilah intinya dan alat yang diperlukan alat bahan lah bahan bahan yang perlu diperlukan adalah ini untuk membuat jelkutnya ya nanti videonya insyaallah saya akan buatkan lah ya nah ini jelkutnya nanti buatnya ini resin ya resin resin kayak gini resin bening apa puteg ini gak tau kata penjualnya kemarin bening tapi kayak saya lihat kok puteg gitu kan bingung aku nah ini resinnya nanti terus kita kasih yang namanya apa ini nah ini lepung ini namanya erosil ada tulisannya ini tak tulis ini ya tak tulis erosil takut nanti karena naruhnya di power nanti eh dibuat campur telur goreng nanti ya nah erosil setelah itu dikasih lagi ini temen temen ya ini namanya katalis harganya itu beli ini segini ini 10 ribu katalisnya ini sebagai pengeras nanti jadi disaat dikasih ini makanya ngasihnya ini nanti dikit aja cepat sekali kerasnya ya ini katalis saya tuh sok bingung katalis sama resi nah ini fitment pewarnanya nah ini pewarnanya saya milih warna blue ya bukan blue yang itu itu bukan ya ini blue pewarna ini nah ini bisa menyesuaikan bisa dikasih pewarna warna putih juga boleh eh tapi gak ada gak tau ada ke gak ini yang jelas hitam lah kebanyakan temen temen mainnya itu pakai warna hitam tapi saya pakai warna blue warnanya podo biru ini pastikan bener-bener rata ngasih ininya jadi nanti saat dicopot itu enak oke sudah habis temen temen semuanya baik jadi kita tunggu apa namanya ya kita tunggu kering dulu setelah kita tunggu kering assalamualaikum walaikum salam sayang anak baru pulang sekolah tangannya kotor papa ini harus dicuci ini harus dicuci segera dicuci kalau gak dicuci nanti ini gak bisa dipakai lagi kita buang sayang jadi untuk tutorial cara mencuci kuasnya ini dan juga wadahnya ini videonya ada di atas ya temen temen ada di atas nanti tonton bagaimana ini walaupun hal sepele kayak saya dulu temen temen ya eh habis itu baru 30 menit aja udah keras ini nah jadi sebagusnya setelah selesai seperti ini kita cuci dulu ya nanti videonya ada di atas tonton aja cara caranya bagaimana bahannya pakai apa untuk mencuci kuas dan juga wadahnya ini oke kita tunggu dulu dia kering setelah kering nanti kita sapu lagi sekali baru kita lanjutkan penempelan fiber matnya oke temen temen semuanya setelah kita tunggu kita nantikan akhirnya dia sudah mengering ini ya nah ini sudah mengering nah kalau kita pekan nah ya kan tidak lekat nah kalau sudah tidak lekat kayak gini berarti sudah kering dan sebentar lagi nanti kita baru penampalan fiber matnya oke kita kita persiapkan untuk fiber matnya ya oke jadi untuk fiber matnya lebih efisien jadi saya buat ukuran saya akan potong fiber matnya itu segini ya jadi agar tidak apa namanya terbuang lah banyak-banyak nanti fiber matnya oke kita potong dulu fiber matnya oke teman-teman ini ukurannya tadi jadi fiber matnya ini kita potong oh iya lupa jadi pastikan teman-teman kalau bisa pakai kayak gini pastik sarung tangan sarung apa sarung tangan ini agar mencegah ini karena fiber ini gatal ya jadi daripada nanti selesai pekerjaan kita tangan kita oh gatal-gatal gak enak mendingan kita pakai tangan sarung kayak gini aja ya oke langsung kita ukur pastikan ini fiber matnya ini agar resinya nanti peresapannya itu apa namanya ya cepat mudah menak masukkan kayak gini lepas itu kucel-kucelen nah dikucel-kucel kayak gini diperes peres nah jadi nanti biar lubang-lubang gitu oke sekarang kita saatnya apa namanya ya pengadukan resinya oke teman-teman ini resinya ini wadahnya dan nanti untuk agar ini aja sih sebenarnya untuk pelekatan fibernya ini katalis pengeras ya tapi pada video kali ini teman-teman semuanya saya akan campur thinner spesial apa A spesial ini oh iya A spesial ya agar apa sih ini agar dia lebih encer jadi peresap penyerapannya pada fiber nanti lebih lebih cepat itu ya oke langsung kita tuang oke segini aja takarannya itu ya dikiro-kiro baiklah ya batu thinner oke cukup sisihkan nanti disempar oke kita udek ya udah itu nanti kita taruh ini katalisnya oke cukup tidak perlu banyak-banyak nanti cepat kering kalau banyak-banyak oke langsung kita sapukan baru kita cocok lah ya nah dia deh kalau lihat kalau dikasih thinner peserapannya itu cepat sekali usahakan saat kita cocok-cocok ya jangan sampai ada yang putih-putih itu lebih bagus terima kasih Kalau dia lantai-lantai, nanti kalau dia lantai-lantai, ini berhasil. Ini tidak apa-apa sih? Lepas ini dia ketanyakan lagi ya. Lepas itu kakarisi. Lepas itu kakarisi dia ketanyakan lagi. Ini putih-putihnya ini jangan sampai ini, Anda ya. Usahakan, usahakan sampai hilang putih-putihnya ini. Nanti kalau putih-putihnya ini hilang, hasilnya insya Allah maksimal bagus. Dia putih-putih ini kadang-kadang ini kayak angin. Ini sudah ini ya teman-teman ya. Penyocolan yang... Penyocolan yang kedua ini ya. Jadi minimal dua lapis lah. Dua lapis boleh, tiga lapis lagi bagus. Ya kalau tiga lapis lagi bagus. Ya nanti kita tunggu sekitar dalam kurang lebihnya tiga jam. Baru kita buka ya. Oke teman-teman, kita tunggu tiga jam lagi. Baru kita buka nanti. Oke teman-teman, ini sudah apa namanya ya. Sudah tiga jam sudah berlalu. Ini kayaknya sudah kering sekali ya. Tengah pun. Karena tengah tadi itu agak tebal. Jadi dia lambat sedikit ini. Agak memel lah masih. Agak memel tapi nggak apa-apa. Kita buka aja nanti setelah ini ya. Karena ukurannya ya minimal ya tiga jam lah. Biasanya sudah kering tuh. Karena tadi dicampur thinner aja yang mungkin sedikit. Agak memel ataupun agak basah. Oke yuk kita ini kita bongkar. Kita bongkar ya sekarang ya teman-teman. Kita lihat hasilnya bagaimana nanti. Wah. Mantap, mantap, mantap. Ini hasilnya. Ini hasilnya ya teman-teman ya. Mantap ini halus sekali. Ini hasilnya. Dan ini cetakannya. Cetakannya juga bagus, kering. Bahkan ini ada sedikit bekas dempulan aja. Ini masih cantik lagi. Masih glowing lagi nih ya. Hmm. Nggak apa namanya ya. Nggak terkelupas kering ini. Nah. Jadi. Bagus nih ya. Ini. Inilah yang biru-biru ini adalah yang jelkutnya. Ya jelkutnya tadi. Jelkutnya. Makanya jelkutnya ini agak tebal dikit nggak apa-apa. Hmm. Mantap. Ini ya pokoknya marem lah ini ya. Dan lentur. Nah lentur. Nggak apa-apalah ya. Kita potong dulu. Nanti setelah kita potong. Kita cek. Kelenturannya. Oke teman-teman. Ini ya hasilnya ya. Setelah dipotong. Pinggirannya. Nah ini. Ini yang baru kita cetak. Nah baru kita cetak pagi tadi ya. Ini. Dan ini cetakannya. Nah cetakannya ini agak tebal sedikit. Karena cetakannya itu. Saat itu saya buat itu tiga cocol ya. Tiga lapisan ya. Tiga lapisan fiber mat. Dan ini. Nah dua kali cucukan. Cucukan. Wah cocol. Nah maksudnya ya. Dua lapis lah. Dua lapis fiber mat. Yang ini tiga lapis. Nah. Tapi walaupun ini tiga lapis. Tapi dia lentur ya. Sama. Apalagi yang dua ini. Nah ini. Ini lebih lentur lagi nih ya teman-teman ya. Nah. Jadi nggak mudah pecah. Kalau terbentur. Ini keras sekali nih. Nah. Ini tampak dari luarnya ya teman-teman ya. Nah ini tampak dari luarnya. Ya teman-teman. Nah ini. Oke teman-teman. Mungkin itu saja. Sedikit. Eh. Apa namanya. Sharing. Just sharing. Tentang. Apa namanya. Fiber ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Buat kita semuanya ya teman-teman ya. Oke. Jangan lupa. Tonton terus. Video-video berikutnya. Ya. Dan. Subscribe boleh. Tidak subscribe pun boleh. Oke. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.